Menjelaskan tentang perancanaan penjualan Perancanaan penjualan adalah Ketentuan yang diambil oleh seorang Manager yang terkait Dengan sasaran, strategi dan Kebijakan, maksudnya adalah Sasaran apa yang akan Yang akan dituju Oleh perusahaan, yang kedua Strategi apa yang akan Dilakukan oleh perusahaan dan kebijakan Apa yang akan diterapkan oleh perusahaan Selanjutnya Apakah menurut Teman-teman semuanya Kenapa harus ada rencana penjualan Mungkin ada yang tahu Kalau menurut saya itu Mengapa ada Perancanaan penjualan Karena perancanaan penjualan itu kan Merupakan hal paling Nasar atau Hal yang menjadi dasar untuk mengambil Keputusan manajemen mengenai Pemasaran, nah dimana keputusan Manajemen tersebut akan menjadi dasar Rencana penjualan yang kompresif Selain itu Dengan adanya perencanaan penjualan itu Maka akan mengurangi Ketidakpastian tentang pendapatan Di masa yang akan datang Jadi perusahaan itu akan Lebih mengetahui secara Spesifik mengenai Pendapatan yang akan Diperoleh di masa yang akan Datang itu sendiri Jadi perencanaan penjualan itu Kita dapat mengetahui Berapa pendapatan yang akan Dihasilkan oleh perencanaan Selanjutnya Saya akan menjelaskan tentang Tujuan perencanaan penjualan Tujuan utama dilakukan Perencanaan penjualan itu Ada lima Yang pertama Mengurangi Ketidakpastian tentang pendapatan Di masa yang akan datang Kedua Memasukkan kebijakan Dan ketentuan Kebijakan manajemen Kedalam proses Perencanaan Ketiga Memberikan informasi Penting bagi Pembentukan elemen Lain dari Rencanaan lagu Yang komprehensif Keempat Memudahkan pengendalian Manajemen Atas kegiatan Penjualan yang dilakukan Yang terakhir Dasar penugasan Bagi Personalia Yang bertanggung jawab Atas rencana perusahaan Kemudian disini Saya akan Menjelaskan Kembali Yang mematihkan ketiga Yaitu Dasar penyusunan Penjualan Disini ada beberapa faktor Yang mempengarui Dalam penyusunan Rencana penjualan Yang pertama Karakteristik pasar Yang dihadapi Itu seperti apa Seperti luas pasarnya Di segi regional Nasional Atau Internasional Atau Kemudian Dari segi Pada percayaan Di monopoli Atau Orgopoli Kemudian yang ketiga Adalah Keadaan konsumennya Seperti apa Seperti Ideya Seperti apa Senderai Seperti apa Apakah Dia Tipe konsumen Yang Akhir Atau Konsumen Yang Industri Kemudian yang kedua Adalah Finansial Bagaimana Kemakuan Perusahaan Dalam Biaya Beberapa Faktor-faktor Seperti Penelitian Pasar Menggaji Tenaga Kerja Promosi Dan lain Sebagainya Kemudian yang ketiga Ada faktor SDN Apakah Tenaga Kerja Itu Dapat Memadai Dalam Kemajuan Perusahaan Tersebut Kemudian Ada teknis Faktor Teknis Apakah Teknologi Yang Di Dalam Perusahaan Itu Dapat Memadai Dalam Tercapainya Kejuan Perusahaan Tersebut Kemudian Yang Kelima Ada Dimensi Wakti Apakah Rencana Penjualan 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 Strategis Dan Taktis Sini Saya ingin Bertanya Apa Perbedaan Dari Penjualan Rencana Penjualan Strategis Penjualan Penjualan Strategis Dan Rencana Penjualan Taktis Dengan Sewatun Rencana Penjualan Strategis Itu Jangka Waktu 5-1 Tahun Sedangkan Rencana Penjualan Taktis Jangka Waktu 1 Tahun Sedangkan Dari Sekitar Tersebutnya Rencana Penjualan Strategis Itu Menggunakan Melakukan Produk Yang Luas Dan Mencapuk Analisis Mendalang Potensi Pasar Di masa Penjualan Sedangkan Karakteristik Dari Rencana Penjualan Disitu Disusun Berdasarkan Evaluasi Dan Revisi Jangka Pendek Dan Disusun Menunjukkan Jenis Produk Harga Promunit Jumlah Penjualan Periode Waktu Dan Tenggung Jawab Pemesanan Pemesanan Prokes Penjualan Prokes Penjualan Itu Sangat Penting Karena Di Penjualan Kita Harus Merakalkan Apa Baranya Dibutukan Oleh Orang Itu Di Masa Yang Dantang Sebelum Perencanaan Penjualan Perencanaan Penjualan Ini Kita Berbicara Mengenai Dengan Pendekatan Ekonomi Yang Terbentuk Disitu Pertama Itu Teori Ekonomi Mungkin Disini Ada Teman-teman Yang Tahu Apa Itu Berbedakan Dengan Teori Ekonomi Mungkin Menurut Saya Mbak Kan Di Ekonomi Itu Ada Dua Permintaan Dan Penawaran Nah Kalau Permintaannya Semakin Tinggi Harga Jual Semakin Tinggi Harga Jual Semakin Sedikit Permintaan Yang Diminta Sedangkan Semakin Sedikit Harga Jual Itu Permintaan Selakin Banyak Sedangkan Pada Penawaran Semakin Sedikit Penawar Maka Sedikit Mula Barang Yang Dibawakan Jika Pada Jika Jualnya Semakin Tinggi Maka Penawarannya Juga Banyak Tapi Dari Sini Itu Penawaran Jual Mb8 Karena Beberapa Faktor Karena Perusaha Lebih Memantikan Pesaingan Dengan Menggunakan Atas Desa Faktor Faktor Daripada Menggunakan Hidup Terima Tidak Tidak Berharga Itu Memang Kalau Kita Melihat Realita Perusahaan Itu Tidak Berdasarkan Berharga Tapi Juga Tidak Berdasarkan Berharga Contohnya Kualitas Produk Yaitu Makan Atau Pelayanan Dan Yang lain Sebagai Yang bisa Menambah Value Dari Berharga Terus Selanjutnya Ada Langkah-langkah Yang Digunakan Dalam Konsep Penjualan Komprehensif Mungkin Itu Sudah Tujuh Lampas Disitu Mungkin Lampas Bisa Menjelaskan Nah Tujuh Rencana Penjualan Komprehensif Yang pertama Itu Membuat Penjualan Manajemen Untuk Perencanaan Penjualan Nah Setelah Itu Bisa Menyiapkan Ramahan Kemudian Menyusup Dataya Ralaan Dan Yang ke Empat Itu Mencari Informasi Tentang Kompetitor Atau Kesain Nah Selanjutnya Perusahaan Membuat Dibijakan Tentang Upaya Pemasaran Nah Setelah Itu Membuat Rencana Penjualan Yang Strategis Dan Taktis Dan Yang terakhir Adalah Menjamin Komitmen Di Seluruh Manajemen Itu Yang Tujuh Lampas Itu Tetap Harus Terkontrol Dalam Artian Tetap Dari Pihak Top Manajemen Itu Dari Atas Itu Tetap Harus Bisa Mengendalikan Tentang Jualan Produk Agar Tetap Berjalan Emotif Y Dengan Sering Melihat Kebaluan Maksudnya Mengontrol Dibagian Apa Itu Dibagian Salah Satu Produksi Atau Pemasaran Kemudian Yang terakhir Itu Adalah Laporan Ginerja Dengan Adanya Pengendalian Maka Laporan Ginerja Itu Sangat Penting Untuk Sebagai Transparansi Yang Kedua Perencanaan Yang Ketiga Pengendalian Dan Yang Kempat Baru Pembuatan Laporan Sekian Ketiga Ketiga Ketiga